Ini jalannya seperti ini teman-teman, sejauh 4 km tulangnya. Iya, dari sini ya. Dari sini 4 km, kemudian nanti yang udah... Ini tanah lah jalan. Berapa kilo itu? Kesana. Iya. Kira-kira ada 8 itu. 8 kilo. 8 kilo. Jalan kaki. Jalan kaki, terus ke bungus. Kita masih jauh lagi. Padahal sudah mulai sore. Saya jadi berpikir kayak mana ini. Apa kita tunda aja dulu. Ini mereka kan jalan kaki. Kurang lebih 6 jam teman-teman. Aduh bayangkan. Indonesia ini. Keluar masuk hutan. Ke hutan itu. 6 jam mereka jalan kaki dari pasar. Kehidupan ya binanglar. Aduh. Rabu 9 Oktober 2024, saya berencana mengunjungi Dusun Bungus di desa Sionemhudun 7, kecamatan perdelitan Kabupaten Humbang Hasundutan. Bungus merupakan salah satu desa yang paling dan sangat terisolir di Indonesia. Dibutuhkan waktu kurang lebih 6 jam untuk berjalan kaki dari Sitanduk, kampung terdekat yang bisa diakses kendaraan menuju Bungus dengan jalan kurang lebih 14 km naik turun ke gunungan. Secara administrasi, Bungus masuk ke dalam wilayah kecamatan perdelitan. Tetapi, akses satu-satunya menuju kampung Bungus ini kita harus melalui desa Sitanduk, kecamatan Tarabintang. Berada di pedalaman hutan, jalan menuju Bungus tidaklah mulus sekalipun untuk berjalan kaki. Jalannya yang terjal, menuruni dan menaiki bukit di tepi jurang adalah hal yang sangat ekstrim dan cukup berbahaya untuk berjalan kaki sekalipun. Kita mau ke Bungus, guys. Kita mau ke Bungus. Salah satu desa paling terpelosok di Indonesia. Bungus ini mirip-mirip dengan Seko. Mirip dengan Seko di Sulawesi Selatan. Eh, Seko itu sudah... Ya, masih Sulawesi Selatan ya. Ini ada jembatan gantungnya. Dan itu sungai. Sungainya bergelora, guys. Ngeri di sini. Jembatan gantung. Jembatan gantung. Nah, ini dia gerbangnya, guys. Berarti ini sudah masuk kecamatan Perlilitan. Desa Sionom Hudun 7 24 Bungus Juah-juah Horas. Jadi setelah melalui jalan sempit tadi di sana, setelah melalui rambingan tadi, jembatan gantung, kita kemudian masuk jalan jalan rabat beton seperti ini. Lumayan parah. Sempit dan ekstrim, teman-teman. Di sini sudah tumbuh sawit karena di sini memang sudah agak panas. Sudah panas di sini. Karena sudah di dataran rendah. Walau masih banyak gunung, tapi ini sudah agak di lemba-lemba yang lembab, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Katanya ini rabat ini yang sudah di-semen seperti ini. Nah, teman-teman lihat. Hanya sebatas ini nih. Tak lebih dari ini rabatnya sampai ke sana. Sejauh 4 km. Kemudian setelah nanti 4 km, itu hanya bisa jalan kaki. Nah, 4 km rabat beton seperti ini yang hanya selebar 1 meter ini. Kemudian 10 km lagi kita jalan kaki. Mudah-mudahan lancar tidak halangan kita bisa sampai. teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Ini kita ketemu lagi. Ini ukir-ukiran apa ini? Sepertinya ikan ikan jurung. Diukir di sini. Di tengah hutan. Kemudian ada jembatan. Masih jauh lagi. Kita melewati perkebunan. Ini sepertinya durian dan karet banyak di sini. Tapi banyak juga pohon-pohon alam. Kayu alam yang yang sudah besar. Ini benar-benar di dalam hutan, teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini di tengah hutan sepertinya ada yang buka lahan. masyarakat. Masyarakat dan mereka menanami pari dan jagung. Di sini. Kita lanjut dulu. Ini mereka kan jalan kaki kurang lebih 6 jam, teman-teman. Aduh, bayangkan. Indonesia ini keluar masuk hutan. Ke hutan itu 6 jam mereka jalan kaki dari pasar. Kehidupannya benar-benar. Aduh. Merdelek dorotulang. Ini dapet. Jadi, di sini luar tujuh aduh ini? Ini dapet. Oh, jadi di sini? Ini dapet. Oh, mau lupasar merdelek. Kalau sekitar malah, kita bisa dapet. Oh, aduh, aduh. Karena dia tidak ada buah di sini. Oh, aduh. Laksudnya buah di sini. Ada buah di sini, tapi di sini. Jadi, mau lupas tulang naking-nya perajari datang merdelek. Oh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Dapet. Tidak, gaya. Kalau lupas. Ini yang telah menikmati itu. Oh, aduh. Aduh, bagaimana tulang? Ya, oke. 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 Kira-kira tulang. hati hati selamat amat ulang dah itu aduh Tuhan saya memprihatinkan sekali guys bayangin keseharian mereka seumur hidup di tengah jaman yang modern seperti ini mereka memikul perbekalan untuk satu itu masih ada di jaman sekarang yang seperti itu hei Indonesia aku laki temer gani tulang? baru itu baru itu mulai itu berapa ini? iya berapa ini? saya baru itu di hutai? saya baru jadi dan jika bisa mencari? tidak 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 berarti mereka tidak bisa mencari tidak 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 seperti teman-teman sejauh 4 km tulangnya dari sini 4 km kemudian nanti yang udah yang belum ada dari sini kira-kira sampai habis ujungnya ini nah setelah habis nanti ujung yang berapa kilo itu ke sana ya kira-kira ada 8 itu 8 kg jalan kaki jalan kaki terus ke bungus di kampung itu di sana menurun lah menurun gunung ini nggak ada kampung jumpa nanti di sini nggak ada ada kira-kira kira-kira desa dasa itu di tengah gunung itu kan di pinggir jalan itu nggak terasa nggak disitu orang Oh biasanya buka kira itu sekarang hari-hari biasa hari-hari apalah hari semasa hari Rabu buka orang itu ya Hai selesai Rabu lah di nunggu situ di tengah hutan itu dibuat ya tengah hutan lah ini ini batasnya gunung itu kan di puncaknya itu puncak itu kenapa nggak dibangun jalan ini tulang mana tahu kita gara-gara apa mana tahu minta lah cimpi bagus-bagus lah masih ada cimpi di situ berapa lah murid SMP itu kira-kira ada lah kira-kira sipuduh jadi guru disitu penempatan juga sebagian-bagian jauh lah dari sini kalang dari paralitan ini udah jauh lah dari sanggul guru simpenya SD ini nggak tahu ikan tahap itu buat dibangun biaya adalah Rpiliun lah itu baru-baru baru salah di berbagi sebelah atapnya atas atapnya itu yang dulu bambu sering tulang ke di situ ngapain ada pesta kami di situ Oh semarga kan tim puja kata-kata karonya Oh banyak juga disitu merga bruto banyak manik manik juga ada ya tapi kalau Raja Kampung itu Tumanggor ya kemarin eh tadi udah jumpa sama kami di pasar sama rajanya yang Pak Cangpan jangan iya istrinya itulah guru-guru satu sayangkali tulangnya padahal masih banyak orang berarti orang itu keluar sekali seminggu kalau ada urusan dari pemerintah atas mbako kita relitan lah kami kecematan kami kan terlilitan Oh ya orang itu terlilitan berarti nanti kalau udah nggak bisa lagi kereta ini orang yang itu mundak barang-barangnya itu dari pasar lah kenapa dibikin 8 kilo di pundaknya padang-kadang dari Pekan nggak ada keretanya dari Pekan ya apa yang mbak tulang bawak itu ini ya Oh ada kebun nilam disini ya Oh yang dulu kemudian kebun kan pencarian orang disini nilam Hai eh sebagian lah sebagian karet Hai ah macam-macam lah kalau yang itu tulang yang dari apa namanya ya yang ini yang yang buka kebun tadi di ujung sana itu 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 dari bungus apa dari santr deri obarat ini masih santr deri nih ya yang berladang ya hmm sawah berladang terkebun masih ada sawah di sini pedi luas lagi sawah-sawah pada arat tulang ada sawah jadi orang itu dipunda juga itu di rumah apanya padinya wah jauh kali ya ini nggak berdeka kami berdeka harapannya ke pemerintah apa tulang harapan kita tembangun jalan lah yang bagus kan yang dibenahi lah masyarakat itu lah harapan kan itu iya seperti apa jalan ke ladang baguslah bisa naik kereta atau mobil yang kecil-kecil itu yang kelengkel ya udah lah kan bisa kita membawa apa barang-barang kita ini banyak hati petai durian jengkol-jengkol tambahnya sawah hasil sawah hasil ladang hasil cadet ya karena di sini nggak apa kami tekun termasuk karena apa itu penjahat monyet tadi Oh hama ya banyak monyetnya makanya itu kadang-kadang ada orang dari dari mana dibawa dibuang kalau binatang buah ada tulang di sini enggak jarang lah itu jarang-jarang yang dulu jaman ibu hai 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 bodo marboceng ngasih nokusadu Iya tuh hutan paham paham inilah situasinya teman-teman jalannya hanya silibari ini hanya silibari ini teman-teman sejauh 4 kilometer kemudian setelah 4 kilometer jalan ini selesai berujung mereka jalan kaki nanti 8 kilometer sampai kampung bungus luar biasa dan hasil panen mereka mereka angkat semua dengan menggunakan pundak sepertinya saya tunda dulu disini karena sudah mau hujan juga dan sepertinya kita balik dari sini aja dulu tunggu waktu yang tepat baru kita bisa pergi berarti tiap hari disitu tinggal kamu hari pekan aja baru keluar hari Rabu hari minggu gereja kemana di akbp itu jalan kaki lah terus penghasilan disana apa sekarang enggak tertentu lagi dulu kalau sekarang di bilang bilang udah mulai apa namanya oh satu lagi oh itu yang ada dibuat tubuhnya disana itu ya ini sungai apa namanya ini sungai namanya garut sungai legarut atau legarut lah namanya legarut iya legarut ini dua itu lah ini satu ini juga legarut ini iya legarut inilah namanya gorong gorong legarut masih baru masih di tinggal hutan kita ketemu dengan ibu kita dan abang kita merga berutu eh merga nahampun dan berutu anakku bro oh ya apa anaknya aku lanjut dulu aku lanjut dulu aku lanjut uang